Hai sahabat travel laki, kali ini gue bakal ngajak kalian mengunjungi salah satu petilasan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini dia namanya adalah Petilasan Pemandian Umbul Jumret. Nah, sesuai dengan namanya, Petilasan ini adalah peninggalan dari Gijumprit. Siapa itu Gijumprit? Beliau adalah salah satu ahli nujum dan ada yang bilang juga sih beliau adalah salah satu putra dari Raja Brawijaya V yang memutuskan untuk mengukusur di tempat ini. Ini karena peperangan di akhir Kerajaan Macapahit pada waktu itu. Jujur ya, gue sebenarnya takut banget mau meneruskan melanjutkan perjalanan ini. Karena apa dari awal masuk itu gue sudah disambut dengan kawanan Kera dan bau dupa, bau kembang yang membuat rasa penakut gue itu muncul. Ya, jujur sih gue emang penakut. Apalagi ketika bau sesuatu yang... Ya, gimana ya mau jelasinnya? Mending kalian kesana aja deh. Nanti pak ketarung. Suasana di Umbul ini seperti apa. Nah, gue juga kepaksa banget mandi di tempat ini karena gue pikir gue udah jauh-jauh mau ke tempat ini. Dan sayang juga sih kalau gak mandi di air suci ini. Kenapa air suci? Karena air ini salah satu air yang biasanya digunakan untuk perayaan Waisak. Ya, airnya sumpah dingin banget. Dan jujur ya, gue bener-bener takut. Dan gak bertahan lama. Bukan karena dingin, cuma bau kembang sama bau dupanya itu bener-bener kerasa banget.